Intro Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat dan bernegara, termasuk ruang hidup sekolah, terkadang anak kita, atau anak buah atau bawahan, atau asisten rumah tangga kita, termasuk binatang peliharaan kita, di rumah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menurutkan petangga atau orang lain. Perbuatan di sini bisa dilakukan secara sengaja, bisa juga dilakukan secara tidak sengaja atau lalai. Pertanyaannya, apakah kita selaku orang tua, atasan atau majikan, bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anak kita, atau katakanlah bawahan, atau asisten rumah tangga kita, termasuk binatang peliharaan kita, baik secara pidana, maupun secara perdata, jika melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pertama-tama, saya akan membahas pertanggung jawaban hukum secara pidana, baru kemudian, saya akan membahas pertanggung jawaban hukum secara perdata. Kenapa begitu? Karena tanggung jawab secara pidana, dan tanggung jawab secara perdata itu sangat berbeda. Menyangkut pertanggung jawaban hukum secara pidana, ases hukum pidana kita sendiri itu mengenal, dan mengatuh secara tegas bahwa, tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Artinya, siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka hanya dialah yang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana. Jadi, kalau si anak yang mencuri, atau berkelahi dengan orang lain, maka si anaklah yang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana, atas perbuatannya tersebut, karena melakukan tidak pidana penjurian atau perkelahian. Tidak bisa kesalahan si anak, jadi dibebankan kepada orang tua si anak, atau atasan, atau majikan dari bawahannya. Paling si anak itu, mendapatkan keringan hukuman, kalau memang si anak masih dikategorikan belum dewasa secara hukum pidana. Misalnya, anak tersebut masih di bawah umur 18 tahun. Ada pengurangan hukuman, karena si anak hanya dapat dihukum pidana, paling lama, setengah dari maksimum ancaman pidana, yang dikenakan kepada orang dewasa, berdasar ketentuan hukum dalam perlindungan anak. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, apabila terjadi sebuah tindak pidana, maka hanya orang-orang yang masuk dalam kategori dalam pasal 55 KUHP, yang bisa dipidana, baik pidana penjara, denda atau pencabutan hukum. Siapa saja itu? Pertama, mereka yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan tindak pidana, dan yang turut serta, atau ikut serta, dalam melakukan perbuatan pidana. Dan yang kedua, mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, baik dengan untuk memberi sesuatu, atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau jabatan, atau martabat, dengan termasuk dengan ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan-keterangan, yang sengaja menganjurkan orang lain, atau menganjurkan si pelaku, melakukan perbuatan pidana. Termasuk orang-orang yang membantu pelaku, dalam melakukan tindak pidana, sebagaimana dimasuk dalam pasal 56, kitab undang-undang hukum pidana, atau KUHP. Jadi di sini, selain si pelaku tindak pidana secara langsung, aparat pendekat hukum, hanya bisa memintai pertanggung jawaban hukum secara pidana, terhadap orang-orang yang menyuruh pelaku, melakukan perbuatan pidana, bisa karena jabatan yang dimilikinya, atau dengan memberikan iming-iming, atau hadiah, atau pemaksaan, atau orang-orang yang ikut bersama-sama, dengan si pelaku melakukan perbuatan pidana, atau orang-orang yang membantu pelaku, melakukan tindak pidana, atau perbuatan pidana. Tidak bisa kemudian, orang tua, dimintai pertanggung jawaban hukum secara pidana, kalau si anaklah pelakunya. Kecuali, orang tua dari si anak tersebut itu, termasuk dalam kategori yang saya sampaikan tadi. Kalau orang tuanya, menyuruh, atau ikut, serta melakukan perbuatan pidana, termasuk, membantu anaknya dalam melakukan perbuatan pidana. Lalu, apa bedanya dengan perdata? Perbedaannya dengan perdata, orang tua bisa dimintai pertanggung jawabannya, secara perdata, atas perbuatan anaknya yang di bawah umur, atau perbuatan anak buahnya, atau bawahannya yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab orang tua, atau atasan untuk membayar ganti rugi, atas perbuatan anaknya, atau anak buahnya, atau bawahannya, termasuk asisten rumah tangganya, itu diatur dalam Pasar 1367 Ayat 1 dan Ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau KAUHAPER. Di situ dengan tegas menyatakan bahwa, seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian, yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga, atas kerugian yang disebabkan oleh, perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya atau penguasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anaknya, yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka, dan terhadap siapa mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Jadi, dalam hukum perdata, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya, termasuk bos, atau atasan, atau pimpinan, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat perbuatan yang disebabkan oleh anak buah, atau bawahannya termasuk asisten rumah tangganya. Seperti kecelakaan yang pernah menimpa, anak dari musisi ternama di Indonesia. Korbannya yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan oleh anaknya yang di bawah umur. Secara perdata, si musisi tersebut bisa dimintai ganti rugi atau pertanggung jawaban hukum secara perdata oleh keluarga korban, akibat dari perbuatan anaknya yang di bawah umur. Termasuk memilih dari binatang peliharaan. Kalau binatang peliharaannya merugikan tetangga atau orang lain, misalnya merusak tanaman tetangga, atau warga sekitar atau merusak dari hata benda orang lain, di sini si majikan bisa dituntut ganti rugi secara perdata kalau binatang peliharaannya merugikan orang lain. Pesannya adalah, sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh unang-unang, kita mempunyai kebebasan di negara ini. Kita diberikan kebebasan untuk bertempat tinggal atau hidup dalam pergelalan masyarakat. Tapi, jangan sampai akibat dari kebebasan yang kita miliki, kemudian sampai merugikan dari hak-hak hukum dari orang lain, karena kita bertanggung jawab atas semua hal-hal yang berada di bawah penguasaan kita, termasuk akibat dari perbuatan yang disebabkan oleh anak-anak kita, atau bawaan, atau anak buah, atau asisten rumah tangga kita, termasuk binatang peliharaan kita. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.